Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMI welcome back to my channel hari ini beritanya masih mengenai penempatan PMI ke Taiwan yang masih mangkrak ya guys dan hingga saat ini CPMI tujuan Taiwan itu belum bisa lengges padahal sudah diumumkan oleh Bapak Beni Ramdhani bahwa penempatan ke Taiwan mulai bulan ini itu udah bisa dilaksanakan maka dengan ini dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali tanpa mengacu pada peraturan BP2MI nomor 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan sesuai dengan surat Dirjen Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia nomor B garis datar 3 garis miring 2698 garis miring PK.02.03 garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tentang kesepakatan pasca pertemuan joint export atau GTF IETO TETO yang disampaikan kepada kepala BP2MI tertanggal 5 Juli 2022 jadi BP2MI menerima surat dari KEMNAKER dengan nomor yang saya sebutkan tadi tertanggal 5 Juli jadi KEMNAKER pun setuju bahwa dengan adanya keputusan Taiwan yang akhirnya mau mengikuti apa yang selama ini dituntut oleh BP2MI atas dua hal tadi akhirnya KEMNAKER juga dalam suratnya tersebut setuju agar khusus untuk Taiwan perbadan 09 2020 tentang pembebasan biaya penempatan untuk sektor domestik tidak diberlakukan dan memang gak sehingga saat ini pihak Taiwan itu masih diam-diam saja ya mengenai yang katanya Taiwan sudah setuju sudah sepakat untuk menaikkan gaji PRT yang dari Rp17.000 menjadi Rp20.000 itu katanya oke tapi belum juga ketok palu mungkin sudah sekitar 2 mingguan ya dari Indonesia sudah mengkonfirmasi tapi dari pihak Taiwan belum ada kejelasan para PMI yang ada di Taiwan pun juga sedang menunggu ya kenaikan gaji ini cuma pihak Taiwan hingga saat ini belum mengesahkan pada tanggal 21 Juni tahun 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar Rp17.000 NT per bulan menjadi Rp20.000 NT per bulan dimana kita tahu bersama terkait gaji tadi sejak tahun 2017 tidak pernah Taiwan menaikkan gaji untuk pekerja sektor domestik kedua Taiwan setuju dihapusnya komponen biaya agency P sebesar Rp60.000 NT atau setara dengan Rp32.000 jadi P agency tidak lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita ini keberhasilan diplomasi kita dengan pihak Taiwan dan apa yang saya lakukan apa yang BP2MI lakukan jelas ini semasa mata demi dignity dan harga diri negara kita untuk Indonesia dan untuk nasib dan masa depan pekerja migran Indonesia Dalam postnya Bapak Benny Ramdhani di FB menjelaskan bahwa penempatan ke Taiwan belum bisa dilaksanakan itu masalahnya ada di Taito dan juga di pihak Taiwan bukan di pihak Indonesia karena Indonesia juga sudah mengirimkan surat ke Taito dan juga akan diteruskan ke pihak Taiwan jadi kita saat ini menunggu pihak Taiwan untuk membuka dalam postnya dituliskan menghimbau para CPMI Taiwan berhati-hati terhadap provokasi provokasi dari beberapa akun palsu kembali berseliwiran di media sosial pertanyaannya seragam kapan dimulai leges di Taito untuk penempatan ke Taiwan pasal BP2MI melakukan konferensi press tentang dibukanya kembali penempatan sektor domestik ke Taiwan penjelasan penting yang pertama setelah BP2MI menerima surat dari Kemenaker RI nomor sekian perihal kesepakatan pasca pertemuan 6TH Joint Task Force yaitu Taito tertanggal 5 Juli 2022 BP2MI melakukan konferensi press pada hari Kamis 7 Juli 2022 tentang pembukaan kembali penempatan CPMI sektor domestik ke Taiwan yang dikuatkan dengan BP2MI langsung mengirimkan surat ke Taito di Jakarta dengan nomor sekian perihal penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan yang kedua prosedur berikutnya Kemenaker RI mengirimkan surat ke Taito untuk diteruskan ke pemerintah Taiwan surat nakar tersebut adalah nomor sekian perihal tindak lanjut 6TH Joint Task Force Indonesia Taiwan lalu yang ketiga atas surat yang dikirim oleh Kemenaker RI tersebut maka kewajiban pihak Taito menindaklanjuti untuk meneruskan ke pemerintah Taiwan dan tentu pihak Taiwan menindaklanjutinya dengan melaksanakan hal teknis yang menjadi kewenangannya jadi jelas posisinya bolanya sudah di Taito gak ada hambatan apapun dengan BP2MI maupun Kemenaker RI BP2MI yakin bahwa Taiwan dan Taito sedang mempersiapkan hal yang teknis untuk menindaklanjuti surat yang dikirim oleh BP2MI dan juga Kemenaker RI iya begitulah penjelasan dari pihak Indonesia yaitu pihak BP2MI ya teman-teman semoga ya teman-teman penempatan PMI ke Taiwan ini bisa segera dilaksanakan amin amin ya robbal alamin ya kita paham lah ya gimana kondisinya di PT mungkin para CPMI ini udah sangat resah dan juga udah kayak putus asa gitu ya karena emang udah selama itu menunggu banyak yang udah menunggu bertahun-tahun tapi hingga saat ini belum ada kejelasan juga tetap semangat para CPMI insya Allah akan segera ada penempatan tentu teknisnya adalah setelah pernyataan conference pass ini BP2MI dan seluruh jajaran hingga di level bawah UPT akan mempersiapkan apa yang menjadi tugas dan kemenangan tapi persoalan nanti di TETO kan proporsinya ke TETO ya visa, leges dan sebagainya tentu itu menjadi urusan TETO apakah TETO sudah siap atau tidak empat, dengan dimulainya kembali penempatan PMI sektor domestik ke Taiwan maka otomatis tidak boleh ada lagi pembebanan biaya pungutan lain-lain kepada PMI di luar yang menjadi tanggung jawab PMI jadi ada beban PMI pasti ya tapi tidak boleh ada pungutan di luar yang menjadi beban PMI sehingga kelima apabila kemudian hari ditemukan ada P3MI sekali lagi apabila kemudian hari ditemukan ada P3MI melakukan pelanggaran dengan melakukan pembebanan biaya atau pungutan di luar yang menjadi beban PMI atau overcharging maka BP2MI dengan tegas sesuai kewenangannya akan merekomendasikan agar P3MI tersebut diberikan sanksi sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 tahun 2020 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia bahkan kita tidak segan untuk merekomendasikan pencabutan izin kepada P3MI P3MI tersebut thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye